selamat menikmati hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di kegiatan harian aku kali ini aku mau masak ya teman-teman nah disini itu pas waktu kegiatannya itu di pagi hari disini aku mau masak gak tau kalau di daerah teman-teman ini namanya apa cuman kalau di tempat aku ini namanya itu lokan dia itu hampir sama atau sejenis sama kayak kerang gitu teman-teman adanya di dasar sungai yang berlumpur-lumpur gitu dan biasanya itu ada ukurannya itu selebar telapak tangan aku cuman yang mau aku masak ini adalah ukurannya yang kecil-kecil ya teman-teman lokannya ini mau aku rebus dan sebelum aku rebus lokannya tadi juga sudah aku cuci beberapa kali oh ya teman-teman kalau mau masak lokan ini itu biasanya sebelum dimasak kalau baru dapet itu biasanya direndam semalaman di dalam air ya teman-teman supaya pasir yang ada di lokannya itu keluar nah disini sudah aku rebus kemudian sudah aku pisahkan dari kulit-kulitnya hasilnya cuman segini ya teman-teman dari yang banyaknya tadi sepanci jadi hasilnya kalau sudah dibuang jadi cuman segitu ya teman-teman nah sekarang lanjut aku mau masak jadi sebelum aku masak aku sudah siapkan bahan-bahannya bahan utamanya yaitu ada lokan tadi kemudian disini ada terong bulat yang sudah aku potong-potong kemudian disini juga ada kacang panjang ada juga santan dan disini juga ada bumbu buat masaknya nanti bumbunya sudah aku blender ya teman-teman jadi tinggal masak-masak oke lanjut sebelum masak disini aku mau panasin minyak dulu karena bumbunya itu mau aku tumis aku kalau masak itu bumbunya harus aku tumis dulu ya teman-teman karena supaya bumbunya itu lebih matang menurut aku sih nah disini karena minyaknya sudah panas kemudian aku masukkan bumbunya oh ya teman-teman ini itu aktivitasnya masih di rumahnya mama ya teman-teman rencananya ini aku mau pulang tapi nanti sore nah ini bumbunya itu lagi aku tumis disini itu bumbunya ada lengkuas kunyit, jahe, bawang putih dan bawang merah dan tentunya itu ada cabai nah kalau bumbunya sudah mengering seperti ini aku lanjutkan dengan masukan bahan-bahan lainnya seperti ada kacang panjang tadi kemudian disini aku masukkan juga terong bulatnya sebelum bahan-bahan lainnya aku masukkan tadi itu apinya aku kecilin supaya bumbunya itu tidak gosok proses perebusannya itu untuk membuka cangkangnya dan mempermudah dalam mengambil bagian dalam dari daging silokannya itu dan merebusnya itu cuma cukup sebentar aja cukup sampai si cangkangnya itu terbuka santannya tidak aku masukkan semua karena kalau dimasukkan semua itu kekentalan nanti nah disini aku tambahkan juga air secukupnya nah disini aku aduk-aduk aduk-aduk dulu dan tidak lupa tadi apinya sudah aku besarkan kembali supaya sayurnya itu cepat matang ya teman-teman nah disini kalau masak santan itu kalau sudah mendidih harus selalu diaduk ya teman-teman supaya santan patinya itu tidak pecah jadi nanti tidak menggumpal-gumpal menggerindil gitu santannya nah disini sudah mendidih jadi selalu aku aduk ya teman-teman dan disini aku masukkan juga perasa ada garam kemudian juga aku tambahkan micin lalu aku aduk dan tidak lupa untuk aku tes rasa dan kalau kurang asin aku tambahkan garam lagi nah disini aku tidak pakai daun salam ya teman-teman ya disini sayurnya sudah matang cuma aku kecilkan apinya dulu sebentar supaya rasanya lebih mantap dan sayurnya itu tahan sampai seharian atau tidak cepat basi ya gitu teman-teman nah setelah sayurnya sudah matang disini sayurnya aku salin ke mangkok aku salin ke tiga mangkok terus aku bagi ya teman-teman maksudnya ke dalam tiga mangkok sebenarnya kegiatan aku di rumah mama itu banyak teman-teman cuman gak semuanya aku pos aku di rumah mama itu sama seperti jadi biasanya aku di rumah ya teman-teman ya mengerjakan pekerjaan rumah lainnya maklumlah mama aku sekarang itu lagi sibuk jualan sayur masak keliling gitu nah alhamdulillah sayurnya sudah jadi dan sudah selesai aku masaknya terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye